Hai aplikasi Sarajek ini khususnya sinergitasnya dengan kue yang kain itu sangat bagus saya melihat bahwa mitra kerjanya atau bingung dari koperasi maupun indah ini di kota Becari ini cukup banyak lu MKN yang muda semuanya berapa yang berbeda jadi jumlah yang tidak sedikit dan sudah banyak pula kian-kian yang dilakukan oleh koperasi pada waktu itu ketika pusat mintarti masih mendapat itu sering mengundang arah sumber termasuk indah untuk mengenakan tentang bagaimana sistem pemasaran kotak-kotaknya dengan menggunakan digitalisasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan dengan kemajuan di bidang IT atau industri 4.0 bahkan sekarang sudah 5.0 itu sudah tidak bisa ditawar lagi yang namanya bagaimana kita memasarkan produk kita ini mempunyaikan Shopee Project dan sebagainya yang kita cermati selama ini ini mempunyaikan mutlak kalau usaha yang dikelola ingin maju kalau masih dikembangkan secara tradisional ya tidak akan maju-maju berapa tercuma kita mengembangkan IT kita sudah memasak kabel FO dengan dana yang kelihatan kalau itu tidak dimanfaatkan kita rugi nah oleh karena itulah jadi penawaran dari Pak Balik saksana ini melalui kegiatan pengembangan UMKM Kota Bekar ini karena dilihat disitu ada potensi yang sebetulnya kalau sama-sama dimaksimalkan ini juga tidak kalau pentingnya pertama di dalam menemukan ekonomi masyarakat Kota Bekar ini adalah tawaran yang disampaikan oleh Pak Balik saksana ini Monggo kita kupas tuntas kita bahas ya tentunya kalau tidak bisa tuntas hari ini mungkin nanti kalau sudah menyebut secara teknis akan didalami di dinasnya Monggo yang yang penting kita cermati plus minusnya dengan harapan melalui penawaran sama CK ini demi kemajuan usaha ekonomi yang khususnya para UMKM yang ada di kota-kota dan juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih